hai 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 seberumnya jangan lupa klik like and subscribe buat mengikuti informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar Oke kali ini aku bakal ngeser ke kalian gimana caranya bikin sampo batang Nah untuk sampo batang itu caranya gampang banget 45 gram si bater kalian taruh mangkok habis itu kalian siapin 15 gram organ oil bentuknya itu kayak minyak gini warnanya agak kuning gini nah setelah itu siapin bahan yang ketiga bahan yang ketiga itu vitamin E vitamin E oil 15 gram jadi biasanya vitamin E itu bentuknya cair literan gitu kalian takar sampai 15 gram aja habis itu untuk yang selanjutnya adalah soap base 450 gram Nah untuk soap base yang 450 gram kalian bisa juga beli online atau kalian bikin sendiri itu kalian butuh 450 gram oke selanjutnya setelah soap base itu kalian aduk-aduk sampai tercampur jadi semua bahannya kalian pastiin itu bener-bener tercampur dengan baik ya jadi setelah kalian aduk-aduk itu kalau udah tercampur kalian bisa beli kasih kalendula dry atau kalendula kering kayak gini serbuk kayak gitu itu sebanyak 3 gram nah habis itu kalian aduk-aduk kayak gini nah teksturnya teksturnya kan warnanya kuning kayak gini kalian pasti ini tuh bener-bener tercampur karena manfaat banget bermanfaat banget buat rambut kita dan juga bermanfaat banget buat nutrisi rambut kita jadi kalian pastiin itu tercampur dengan rata selain itu juga bikin hasil dari sabunnya itu bagus banget gitu oke setelah kalian aduk pastiin kayak gini udah tercampur rata kalian siapin wadah bisa wadah apa aja bisa plastik atau bisa wadah apa aja kalian siapin wadah kayak gini habis itu kalian taruh di wadah-wadah kayak gini pastiin ukurannya itu sama ya antara satu dan satunya apalagi kalau kalian tujuannya buat di jual atau buat souvenir atau buat dibagi-bagikan ke teman-teman kalian buat tester kayak gitu Nah setelah itu pastiin kalian semua udah ketuang kedalam cetakannya tunggu sampai kering kurang lebih kalau di kulkas bisa tiga jam langsung kering kalau di luar biasanya butuh waktu satu setengah hari sampai dua hari baru kering dan kalian bisa keluarin dari cetakannya nah jadinya kayak gini Tara bagus kan terus kalian bisa tabur taburin lagi di atasnya itu siap kalian kemas atau kalian jadikan foto atau apapun itu terus tampu batangnya udah siap buat kalian gunain nah ini tuh caranya gampang banget kalau kalian pengen bikin sabun batang sampu batang atau apapun caranya hampir sama kayak gini Oke kalau kalian ada ada pertanyaan pengen atau pengen request sesuatu langsung komen di bawah ya Selamat mencoba selamat menikmati